Akibat dari ukukul walidain, akibat dari luhaka kepada orang tua, itu hanya contoh-contoh kecil tadi, apalagi yang lebih dari itu. Bahwa ukukul walidain, luhaka kepada orang tua adalah sebab mendapatkan murka Allah. Dari Abdullah bin Amr bin Aswadiyallahu anhuma, dari Nabi s.a.w. beliau bersabda, Ridhul Rabbi fi ridhul walid Ridhonya Allah berada pada ridhonya orang tua Dan murkanya Allah berada pada murka orang tua Artinya kalau orang tua yang murka, Allah akan murka Orang tua yang ridhul, Allah akan ridhul Allah akan ridhul Istilah pentingnya seorang mencari ridhul orang tuanya Jangan sampai dia menyakiti hati orang tuanya Kadang-kadang seorang orang anak tinggal berdekatan dengan orang tuanya karena dia sudah berkeluarga Sehari tidak pernah muncul di rumah orang tuanya Tidak pernah datang Seminggu, sebulan Subhanallah Tapi kalau istri, suami yang perintahkan urut Atau orang lain Sementara dia hanya melangkah Tetangganya adalah ibunya, ayahnya Tidak pernah nengok Subhanallah Alangkah ruginya Dia menutup pintu surga itu Dia sendiri Sampai jumpa